Ratusan jamaah sholat tarawih mengikuti serbuan vaksinasi yang digelar Kodim 0803 Madiun. Vaksinasi yang digelar malam hari ini dinilai sangat efektif saat momen Ramadan. Ratusan jamaah sholat tarawih Masjid bin Umar, Desa Banjar Sarigulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, mendaftar sebagai peserta vaksin pada Rabu malam. Vaksinasi yang digelar di halaman masjid ini oleh Kodim 0803 Madiun untuk memfasilitasi jamaah yang tidak sempat mengikuti vaksin pada siang hari. Vaksinasi dosis ke-1, 2, dan 3 atau booster ini dibuka secara umum baik untuk remaja hingga lansia. Salah seorang peserta vaksin mengaku senang dapat terfasilitasi layanan vaksinasi saat momen Ramadan di malam hari. Pasalnya mayoritas peserta vaksin ini merupakan pekerja dan petani. Selain untuk kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah, vaksin juga sebagai syarat perjalanan jauh ketika momen libur lebaran mendatang. Karena ini untuk kesehatan kita, jadi kita ikut vaksin disini. Karena kita memerlukan untuk vaksinasi kejalanan jauh, jadi diwajibkan untuk vaksin. Lebih nyaman karena malam hari kalau sudah selesai langsung bisa tidur. Oh gitu ya, harus istirahat ya? Iya, harus istirahat. Memilih lokasi tempat ini, yaitu kita memfasilitasi masyarakat yang saat siang hari melaksanakan kegiatan bekerja, sehingga malam hari ini efektif untuk kita fasilitasi. Jadi setelah mereka melaksanakan salat taraweh, sehingga antusias masyarakat cukup tinggi. Diketahui dalam serbuan vaksin oleh Kodim 0803 Madiun kali ini, menyediakan 100 dosis vaksin jenis AstraZeneca. Rencananya vaksinasi serupa akan dilaksanakan di sejumlah masjid di Kabupaten Madiun seusai salat taraweh. Tova Pradana, JTV, Madiun.